selamat menikmati Selanjutnya kita akan membahas tentang ismul isyarah atau kata tunjuk Ism isyarah dalam bahasa indonesianya berarti kata tunjuk Yang kita kenal kata tunjuk itu ada dua macam Ada kata tunjuk untuk yang dekat, dalam bahasa Arabnya korib Ada kata tunjuk untuk yang jauh atau ba'id dalam bahasa Arabnya Ada pun penjelasan tentang kata tunjuk itu akan dijelaskan pada penjelasan berikut ini Yang pertama kata tunjuk dekat Kata tunjuk dekat itu dalam bahasa Arab berbeda dengan bahasa Indonesia Cukup ini tidak ada perbedaan untuk jumlah benda maupun bentuk laki-laki atau perempuannya Akan tetapi dalam bahasa Arab hal itu berbeda Kita lihat pada tabel berikut Ini kata tunjuk untuk laki-laki Artinya tetapi untuk banyak benda Ula'i Artinya juga ini Untuk banyak benda Nah untuk jelasnya lagi Kemudian Kemudian Ada beberapa kelas Jadi kalau kita untuk menunjukkan satu benda Itu cukup Akan tetapi bila dua benda Akan tetapi bila banyak benda Nah kita lihat contoh lain dalam bentuk mu'annas Dalam hal ini Saburutun Artinya pepan tulis Kalau satu pepan tulis Tanpa disebutkan jumlahnya Atau keterangan jumlahnya Akan dipahami bahwa Kalau Berarti ini satu pepan tulis Kalau dua pepan tulis Kalau banyak pepan tulis Kemudian selanjutnya Kata tunjuk jauh Sama Laki-laki dan perempuan dibedakan Dan juga dibedakan Jumlah Atau banyaknya benda yang ditunjuk Untuk kata tunjuk jauh Yang mu'zakar Atau laki-laki Zalikah Untuk itu satu Kemudian Zanikah Itu dua Ulaik Itu banyak Kemudian Untuk mu'annasnya Tilkah Untuk satu Kemudian Tamikah Itu dua Kemudian Tilkah Itu dalam jumlah yang banyak Paslun Baiklah Sama dengan contoh di atas Kita lihat contohnya dalam kalimat Zalikah Paslun Berarti Dibayangkan bahwa Itu ada satu kelas Kemudian kalau Zanikah Paslun Berarti ada dua kelas Kemudian Ulaikah Pusul Berarti ada banyak kelas Zalikah Paslun Zanikah Paslun Ulaikah Pusul Sabur Untuk mu'annasnya Tilkah Untuk satu Kemudian Tanikah Itu dua Kemudian Tilkah Sabur Itu dalam jumlah yang banyak Tilkah Sabur Otun Tanikah Sabur Otani Tilkah Sabur Ot Nah Tilkah itu Bisa digunakan dalam dua bentuk Banyak Untuk membedakannya Bahwa itu banyak atau sedikit Dalam tulisannya Atau dalam mendengarnya Itu dilihat dari kata benda yang ditunjuk Kalau tilkah Sabur Otun Berarti itu Tilkah Untuk jumlah yang banyak Kata tujuh Untuk jumlah yang banyak Tilkah Sabur Otun Untuk lebih jelasnya lagi Tentang penggunaan isi misarah ini Dilihat dari bentuk Muprot Musana Dan jamaknya Kita lihat pada tabel berikut ini Yang pertama kita lihat pada tabel yang mu'zakkar Kitabun Kitabani Kutubun Kolamun Kalamani Aqlamun Kursiyun Kursiyani Karasiyun Maktabun Maktabani Makatibun Makadun Makadani Mako'idun Kirtosun Kirtosun Kirtosani Karatisun Maktabun 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 Haitun Haitani Hawait Ustazun Ustazani Asatizun Sebagai catatan, perlu diketahui bahwa pada bentuk muzakar untuk perubahan bentuk mufrod menjadi msenah atau bentuk dua hanya menambah alib dan nun dan harokat huruf terakhirnya itu diganti dari demah menjadi fatha Selanjutnya mu'annas atau perempuan atau bentuk kata perempuan dalam bahasa Arab Apa beda antara muzakar dan mu'annas? Bedanya kalau muzakar akhir huruf dari suatu kata itu tidak ada tak marbutohnya tetapi secara umum kalau dia mu'annas ada tak marbutoh Sebagai contoh Kurrosatun Kurrosatani Kurrosatun Mistaratun Mistaratani Masatirun Madrosatun Madrosatani Madarisun Hakibatun Hakibatani Hakaibun Sabivau Saburatun 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 Talasatun Tolasatani Tolasatun naafizatun, naafizatani nawaapiz ulang kharitotun, kharitotani kharaitun saa'atun, saa'atani saa'atun ustazatun, ustazatani ustazatun Baiklah para peserta didik sekalian, demikianlah penjelasan tentang penggunaan kata tunjuk dalam bahasa Arab Sebagai catatan terakhir, untuk menunjuk, gunakanlah kata tunjuk yang benar Kalau untuk muzakar, gunakan kata tunjuk yang muzakar Kalau kata benda yang ditunjuk itu berbentuk mu'anas, maka gunakanlah kata tunjuk mu'anas Begitu juga dalam jumlahnya Apabila kata tunjuknya itu menunjukkan sesuatu yang satu, maka gunakan kata tunjuk yang satu Kemudian apabila ia berbentuk mu'sanna atau dua, maka gunakanlah kata tunjuk yang dua atau mu'sanna Begitu juga jama'at, maka gunakan kata tunjuk yang jama'at Dan yang terpenting adalah, jangan sampai menggunakan kata tunjuk jauh Bahasa Arabnya yang dekat digunakan Begitu juga sebaliknya, untuk menunjuk yang dekat, menggunakan bahasa Arab dengan kata tunjuk yang jauh Terima kasih atas segala perhatiannya Semoga bermanfaat Sampai jumpa pada pelajaran selanjutnya Tunggu video-video dari Juanda Firzel Channel Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih